Sebuah momen terekam ketika seorang Kapolsek menggunakan bahasa isyarat saat berbicara dengan seorang tunarungu. Video tersebut juga diunggah oleh akun ofisil Instagram Divisi Rumah Skolri pada Senin 12 September 2022. Diketahui anggota polisi tersebut berasal dari Polda Aceh. Ia adalah Kapolsek Simpang 3 Aceh Besar Ibda Safrizal. Dalam video berdurasi singkat tersebut terdapat caption yang menunjukkan ketulusan sang Kapolsek. Masya Allah ketulusan seorang Kapolsek terhadap kaum tunarungu, tulis keterangan video. Kapolsek Simpang 3 itu tampak duduk di kursi dan sudah selesai makan. Sementara di sebelahnya terdapat seorang lelaki terlihat saling bercekrama menggunakan bahasa isyarat. Ketulusan sosok seorang Kapolsek terhadap penyandang tunarungu. Dalam video tersebut Kapolsek dan penyandang tunarungu saling berbicara menggunakan bahasa isyarat. Sehat selalu orang baik, tulis akun Divisi Humas Poleri. Ibda Safrizal bahkan tak hanya berbincang dengan seorang warga tunarungu. Namun di meja yang ia tempati terlihat ada tiga orang yang terekam mengobrol bersama. Dunggahan tersebut juga mendapatkan komentar positif dari warganet. Di antaranya adalah warganet yang mendoakan agar Kapolsek tersebut selalu sehat dan terus menebar kebaikan. Video tersebut sebelumnya juga telah diposting oleh akun TikTok Safrizal 7562 yang diduga merupakan akun TikTok Sang Kapolsek. Namun belum diketahui apakah benar Kapolsek Simpang 3 Ibda Safrizal memang memiliki akun TikTok tersebut. Terima kasih telah menonton!